Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kononaku sekalian kelas 12 potensi, semoga kalian selalu dalam lindungan umum sebuah nautala dalam menjalankan aktivitas belajaran setiap hari dan darimu dan sehat wabarakat. Untuk kononaku kelas 12, pada pertemuan pertama ini di mapel potensi manufaktur saya akan menjelaskan materi tentang BOP atau biaya overhead fabri. Ya baik, sebelum kita mulai, untuk materi ini kita berdoa terlebih dahulu, berdoa dimulai. Berdoa selesai, oke langsung saja kita masuk ke materi pertemuan pertama di semester benar di pelajaran maklum tansi manufaktur. Yang pertama adalah laporan rekapitulasi alokasi BOP dan kartu pegawai pokok sana. BOP itu biaya overhead fabrik ya. Biaya overhead fabrik merupakan biaya produksi yang tidak masuk ke dalam biaya bahan baku atau biaya tenaga kerja langsung. Nah, jika perusahaan memiliki departemen lain selain departemen produksi, maka biaya yang terjadi dalam departemen pembantu dikelompokkan sebagai BOP atau biaya overhead fabrik. Pada umumnya BOP muncul dari biaya yang harus dikeluarkan untuk pengguna bahan tambahan seperti biaya tenaga kerja langsung, pengawasan mesin produksi, pajak dan asuransi dan berbagai contoh lainnya juga ada. Nah, di sini saya menjelaskan bahwa BOP itu hanya sebagai departemen membantu ya, kemudian jika perusahaan memiliki departemen lain untuk selain departemen produksi, biasanya perusahaan memiliki departemen produksi atau departemen supply chain bagian gudang atau material handling. Nah, selain dua departemen itu jika perusahaan menambah departemen lain, ini sebagai pembantu yaitu biaya overhead fabrik nanti dalam prosesi laporan keuangannya. Kemudian, karakteristik BOP juga ada komponen-komponennya yang terdiri dari tiga macam. Yang pertama, itu adalah biaya tetap atau fixed cost, kemudian biaya variable atau variable cost, kemudian biaya semi-variable. Biaya semi-variable ini yang ketiga ini adalah biaya campuran dari biaya tetap dan biaya variable. Lebih jelasnya, kita masuk ke dalam poin yang A. Apa sih deskripsi dari biaya tetap, kemudian yang biaya variable, dan yang C ini? Yang C ini adalah meliputi dari dua biaya A dan B, biaya tetap dan biaya variable atau biaya campuran. Oke, langsung saja kita masuk ke deskripsi yang pertama. Nah, biaya tetap atau fixed cost merupakan biaya yang cenderung untuk bersifat konstan secara total dari bulan ke bulan, tanpa terpengaruh oleh volume kegiatan dengan beberapa asumsi tertentu seperti kebijakan manajemen, kemudian periode waktu, dan lain-lain. Ada pun yang termasuk komponen biaya tetap adalah contohnya gaji, pajak kekayaan, asuransi, dan biaya penyusutan. Jadi, proses biaya tetap itu ya, biaya konstan secara total dari bulan ke bulan atau setiap bulannya selalu berganti. Jadi, contohnya bisa didatakan pembayaran gaji yang setiap bulan dibayar, atau juga pajak. Pajak itu bisa, untuk pembajak kekayaan, contohnya kita bisa menerima dari gaji ada pajak PPH21, atau PPH orang pribadi, yang dihasilkan dari gaji yang sudah di atas upah minimum regional, kenakan PPH21. Nah, contoh lagi, selain pajak kekayaan, apa saja yang bisa seperti pajak penjualan atas barang mewah, atau WPNBM, kemudian asuransi yang biasa dibayar oleh perusahaan untuk karyawan setiap satu bulan sekali, ataupun biaya penyusutan atau deskripsi aktifat tetap untuk penyusutan aktifat tetap. Kemudian, itu dari biaya tetap. Ada lagi namanya biaya, yang kedua adalah biaya tetap itu masuk dalam persifat hubungannya dengan periode anggaran kisar relapan. Lebih jelasnya itu kisar relapan itu kegiatan normal dalam arti bahwa perusahaan pencanakan untuk operasi pada kegiatan tersebut. Jadi, namanya ada kisar relapan. Lebih jelasnya kisar relapan adalah kisar kegiatan normal dalam arti bahwa perusahaan pencanakan untuk beroperasi. Nah, yang kedua ini adalah biaya variable cost. Variable cost ini biaya merupakan yang totalnya berubah-ubah secara profesional. Dengan perubahan volume kegiatan dengan beberapa asumsi tertentu, seperti kebijakan manajemen, berada waktu, dan lain-lain. Jadi, dapat disimpulkan, makin besar volume kegiatan, makin besar pula BOP-nya. Jadi, sebaliknya juga, makin kecil volume kegiatan, makin kecil pula BOP-nya. Jadi, selalu berkaitan jika volume besar, maka besar pula BOP-nya. Kemudian, selain biaya variable, ada namanya yang terakhir, biaya semi-variable. Biaya semi-variable ini adalah biaya campuran dari biaya variable dan biaya tetap. Kalau tadi, biaya variable itu adalah biaya yang selalu berubah-ubah. Kalau biaya semi-variable, juga biaya yang sering berubah-ubah. Lebih jelasnya adalah, biaya semi-variable merupakan biaya yang sifatnya antara biaya tetap dan biaya variable. Jadi, ini termasuk biaya campuran dari biaya tetap dan biaya variable. BOP semi-variable adalah BOP yang berubah-ubah. Tetapi, perubahannya tidak sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Dia berubah, tapi tidak sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Tidak seperti biaya variable, yang selalu berubah-ubah secara profesional dengan perubahan volume kegiatan. Jadi, sebaliknya. Ini biaya campuran dari komponen biaya tetap dan variable. Tapi, biaya biasanya variable ini tidak berubah, tapi tidak sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Kemudian, biaya yang termasuk kategori variable, apa saja? Ya, biaya tenaga kerja tidak langsung. Kemudian, ada biaya pemeliharaan, biaya pelalatan, biaya bahan mentah, tak langsung. Biaya pemeliharaan ini seperti biaya reparasi mesin. Ya, biaya pelalatan contohnya ya ada namanya pelalatan yang harus disusutkan. Ada namanya beban penyusutan pelalatan. Berapa sih yang dikeluarkan? Kemudian, biaya bahan mentah, tak langsung. Ya, itu dari komponen tiga deskripsi yang termasuk dalam karakteristik BOP. Biaya variabel, biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi-variabel. Jadi, perubahannya harus tahu dari tiga karakteristik tersebut. Kemudian, ada namanya penggolongan BOP menurut sifatnya. Biaya operatif, penggolongannya apa saja sih kalau berdasarkan sifat? Yang pertama, biaya bahan penolong, kemudian biaya reparasi dan pemeliharaan, biaya tenaga kerja langsung, beban biaya yang timbul sebagai akibat penilaian terhadap aktifatat, kemudian beban biaya timbul sebagai akibat berlalunya waktu BOP lain secara langsung memerlukan pengeluaran uang tunai. Dari saya cukup untuk pembahasan akuntansi manufaktur di pertemuan pertama ini mengenai BOP, dari karakteristik dan sifatnya untuk di pertemuan pertama. Nanti di pertemuan selanjutnya akan ada perhitungannya mengenai tentang biaya operatif pabrik. Lebih jelasnya kalian bisa melihat di LKS, banyak halaman di kewira, di, apa namanya, rekansi manufaktur materi pertama di semester yang kedua setelah ujian akhir semester di LKS. Oke, lebih jelasnya dari saya cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.